Intro Halo, selamat malam pemirsa Senang sekali bisa bertemu lagi dengan pemirsa yang ada di rumah Dan juga penonton yang ada di studio tentunya di WIB Waktu Indonesia Berkata Oke, baik dan langsung saja akan saya panggilkan motivator kesayangan kita semua Yang selain menjadi seorang motivator tapi juga merangkap sebagai foto model kaos kaki ya Kita akan langsung panggilkan dia motivator kesayangan kita Ca Lantau Selamat malam Selamat malam Bapak kaku amat pembahasanya pak Tumben kaya kurang lincah gitu loh pak Bapak kaya kane bukering bahasanya Kane bukering? Iya, renyah gitu Yang keras gitu Kaku, kaku, kaku Tad kalah saya Tad kalah Tad kalah Tad kalah Saya ingin sampaikan begini Saya selama ini ya mungkin terkenal orangnya elegan gitu sebagai motivator Cool, calm, confident Enggak Enggak, sama sekali pak Bapak merasa diri bapak elegan Oh enggak, enggak Ini pendapat masyarakat ya pak Pendapat awam aja yang saya serap melalui beberapa saringan-saringan aspirasi yang kita buka secara monoton Apa sih pak? Bapak mulai kaya Vicky Prasetyo pak Eh, sejak kapan saya nyalan di Bekasi? Sejak kapan saya nyalan di Bekasi? Saya nyalan deket-deket rumah Emang gak ada salah Kalon kesal Kalon Orang yang pura-pura elegan tuh kayak gimana? Sebenarnya kalau yang orang beneran elegan tuh ciri-cirinya gimana? Kalau orang asli elegan gak masalah Kalau pura-pura ini yang bisa timbul masalah Ini, makanya supaya kita bisa membedakan mana yang asli dan mana yang tidak palsu Kita harus tahu ciri-cirinya Pak, yang asli sama tidak palsu itu enggak ada perbedaannya Sama dong pak Tidak palsu belum tentu asli Masa sih? Tidak palsu ya pasti asli pak Nih saya tanya Saya tanya ke anda Saya jawab ke bapak nih Punya uang sama tidak boke Itu artinya sama enggak? Punya uang tidak boke Sama aja pak Punya uang memegang uang Tidak boke berarti ada uang Iya Betul Saya bisa membuat seseorang yang betul pun merasa tidak bangga dengan dirinya sendiri Dia betul tapi dia sendiri jadi Orang elegan itu tutur bahasanya itu selalu menyejukkan Enak didengar ya pak ya Beda sama orang-orang Bikin adem Bikin adem Omongan-omongan berpendidikan gitu ya pak ya Tidak provokatif gitu ya cak AC Kok AC? Omongannya menyejukkan AC menyejukkan gak? Suwcu ya Suwcu Cak Apa kabar cak? Gipas angin Suwcu Cak sehat dari ini? Es batu Lagi lagi Cak bagaimana cak? Jendela dibuka Cak keluarga gimana kabarnya? Habis mandi Dekar apaan cak? Ha ha capek Pokoknya apa yang dikeluarkan itu menyejukkan Yang berikut ini yang akan saya berikan itu juga menyejukkan Wah Apa sih pak? Apa sih pak? Apa sih pak? Apa sih pak yang menyejukkan? Tadi kan udah jendela dibuka AC Apa? Nyebur sumur belum? Nyebur sumur Kalau ini yang menyejukkan TTS Apa sejuknya? Apa sejuknya? Ada es? Ada esnya? Ada tebakannya es es apa yang bikin sejuk? TTS Wah kalau begitu sekarang saatnya kita TTS Dekat Tegit Curi Baik di tengah-tengah kita sudah ada tiga orang peserta TTS yang bukan hanya kata-katanya saja yang menyejukkan tapi wajah dan juga pandangannya menyejukkan buat kita semua ya Mudah-mudahan mereka semua bisa tetap mempertahankan kesejukannya hingga nanti akhir kuis ya Ya Dan tentunya untuk pemirsa ada dirumah juga punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah tentunya dari kita Caranya bagaimana Ca? Ya melalui instagram kita At wib underscore net Nanti kita akan upload Soalnya disitu ya Kita upload ya ada soalnya Akan saya bacakan juga disini Jawabannya ada tujuh kotak Kotak kelima A Tujuh kotak kotak kelima A Soalnya? Di restoran Padang kita biasanya makan Nah jawabannya silahkan di mention aja nanti di cek postingan instagram kita at wib underscore net Nanti yang jawabannya paling cepat nulis di kolom komen dan juga paling tepat akan mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak persembahan dari WIB Kalau misalkan merasa gak sanggup jawab soal dari cek lontong gimana ada cara lain gak biar pengen dapat hadiahnya? Ada cara lain justru anda yang memberi soal Nah Jadi berikan soal dan berikut jawaban serta alasannya semua dalam format video Kirimkan ke waktu indonesia bercanda at gmail.com Anda juga punya kesempatan untuk mendapatkan 500 ribu rupiah jika video anda ditayangkan dan tentunya hadiahnya dipotong pajak persembahan dari WIB Nah Sekarang kesempatan kita berikan kepada Bedu nih dikasih pasangan siapa ini? Kita harus kasih yang sedikit menghangatkan supaya jadi balance nih suasananya tuh terasa humid dan sejuk ya Oh my god Langsung aja kita akan manggilkan lagi ya bintang temen kita Natasha Ryder Terima kasih Terima kasih Itu sombong apa? Natasya sama kabeduh cocok banget ya. Kehadiran Natasya sama kabeduh itu ibarat patromak yang hadir di tengah malam buta yang lagi mati lampu loh. Natasya kamu nyaman gak disini sama aku? Nyaman. Kenapa? Natasya tuh sopan banget ya. Sopan banget, pintar banget ngejaga perasaan orang meskipun sebenernya dia tuh enek ya. Duh sebentar Duh, kacamata bawa embun. Wah makanya pake asnya di dalam Duh. Saya nangis banget Natasya sama sedih pak. Udah tegang di luar. Lihat-lihat. Matanya gak keluarin AC ya? Lubang hidungnya satu disini. Akan nafas aja. Napasnya rembes dia pak. Belum aku udah tegang. Gara-gara nafasnya menggebu-gebu. Mau menjawab soal-soal dari TTS kita untuk episode kali ini. Kalau sudah siap nih pemenangnya akan membawa pulang apa silahkan. Bung Alex. Boleh. Teka-teki sulit dan dibalik fakta sebagai rintangan anda. Bila berhasil, hadiah nonton bola di Stadium Manchester. Yang dipersembahkan oleh Yanto. Catokan yang bisa bikin rambut meleleh dan terbakar. Silahkan bawa pulang. Bentar pak. Hadiahnya sih oke pak. Cuman sponsornya ini pak. Iya kok sponsornya. Itu catokan yang bikin rambut rontok gimana. Saya gak peduli pak yang penting ke Manchester pak. Iya. Glory glory man you die. It's in the way. Go Smarty on on on. Eh. Chelsea Chelsea Chelsea. Boom. Wah itu berasa lain pak. Oke pak. Kalau yang ini saya gak ngerti pak. Kalau bola. Tapi kalau soal-soal TTS. Sudah siap? Siap. Nonton bola di Stadion Manchester. Ini dia TTS kita. Iya. Oke. Kita beri kesempatan yang pertama. Satu mendatar. Satu mendatar. Satu mendatar kita lihat ada tujuh kotak huruf E di kotak yang kedua. Nih. Satu. Pengetahuan umum semua pasti pernah dan tau jawabannya ini. Orang biasanya memperbaiki kendaraan bermotor di. Kalau ini orang biasanya memperbaiki kendaraan bermotor di. Di. Bengkel. Oh. Oh. Bengkel. Jangan gara-gara tidak enak bedu. Kamu menerima saja. Jawaban itu. Oh. Di Bengkel. Di Bengkel. Biasanya memperbaiki kendaraan bermotor di. Di Bengkel. Apakah itu jawabannya? Di Bengkel. Bukan. Bentuk. Tengok apa. Kamu menerima begitu aja. Gak apa-apa nih. Gak mau coba-coba dia. Dimpe kita beli kesempatan. Apa lagi? orang biasanya memperbaiki kendaraan bermotor di benerin di benerin apakah benerin jawabannya setelah yang satu ini bi, baju aku udah direndem belum? oh, udah direndem ada unsur kesengajaan dan tidak sengaja ikan di air, bukannya gak sengaja ada di air